Teknikal Support Unit atau TSU Sehingga diharapkan dapat dihasilkan suatu program yang baik dan berkualitas Nanti bapak-bapak atau tukang-tukang yang mana kita bisa berkonsultasi dengan konsultan TSU Ada hal-hal yang mau ditanyakan Pak ya, menyangkut daripada gambar itu yang belum jelas Pada saat kita melakukan pekerjaan, disiapkan dulu material Pak Disiapkan material batu, material pasir, semen, itu semua Tujuan daripada supervisi adalah mengarahkan atau mendampingi masyarakat Untuk bagaimana pekerjaan itu standar atau sesuai dengan spesifikasi daripada perencanaan Perencanaan pada PLTMH Memahami gambar desain, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik Dan melakukan koreksi terhadap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar desain Cara penggambaran yang umum dibuat dalam pendesainan seperti denah, tampak atas, potongan melintang, dan gambar detail Mengetahui dan memahami masing-masing komponen bangunan dalam sebuah skema PLTMH Seperti bendung, sayap, pintu penguras, dan level air Intek, pintu intek, dan pelimpah intek Saluran pembawa, level air, kemiringan, bangunan pendukung, dinding penahan longsor, galian, dan trap Bak penenang, spillway, dan pintu penguras Pipa pesat dan aksesorisnya Rumah turbin, dan peralatan mekanikal elektrikan Kemudian sampai ke jaringan transmisi listrik Memahami bentuk dan fungsi masing-masing komponen bangunan dalam sebuah skema PLTMH Seperti bendung dan intek Saluran pembawa, bak penenang, pipa pesat, dan sampai ke jaringan transmisi listrik Supervisor juga diharapkan mengerti dan memahami proses kegiatan pembangunan PLTMH Sehingga dapat membuat jadwal kegiatan proyek Melakukan stakeout sebelum pekerjaan fisik dimulai Memilih komponen bangunan PLTMH yang pekerjaan konstruksinya paling mudah Sehingga dapat menjadi acuan teknis bagi komponen konstruksi lainnya Tugas-tugas supervisor dalam rangka supervisi kualitas pembangunan dan material Antara lain adalah mensupervisi kualitas pekerjaan seluruh komponen PLTMH Seperti pipa pesat, saringan, rumah turbin, dan saluran pembuang Kemudian lagi penerimaan atau penyimpanan bahan-bahan material Seperti semen Itu harus disimpan di tempat yang ditentukan Sehingga tidak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran Kemudian lagi yang terakhir kita supervisi juga Kualitas pemasangan yang telah dilakukan Kalau kedapatan nanti yang tidak sesuai dengan standar yang kita inginkan Itu mungkin berangkali kita suruh bongkar Atau kita suruh ulang lagi pembangunannya Sehingga kualitas pembangunan PLTMH ini Sesuai dengan standar yang telah ditentukan Juga akan baik koordinasi dengan pelaku-pelaku Sepertinya dengan FT, TPK, ASTAL Supaya progres dari pekerjaan itu bisa dipantau Dimana nanti progres pekerjaan itu Dapat juga kita informasikan kepada yang lebih di atas Intinya muka ini harus Harus sama dengan puncak bendung Ya kan? Puncak merco Tapi karena tadi kan dinaikkan Berapa dinaikkan tadi kan? 50 50 Jadi ini turun 50 Berarti dikira di sini Di sini nanti ini sama rata dengan ini pak Ya? Waktu tertutup pak? Waktu tertutup ini kan tertutup ini 50 Ini 50 Ya kan? 50 Pada keadaan tertutup mati Ya kan? Pada keadaan tertutup mati Level plat ini Pintu ini yang paling atas Sama dengan level merco Level puncak bendung Artinya itu Jadi kalau kita ambil dari ini Dari nanti takutnya ada yang salah gitu kan Ini kan bisa saja bermain 1 cm, 2 cm gitu kan Jadi sesuai gambar Memang level ini harus sama dengan Kecap merco Pengadukan semen ini adalah kualitasnya Kualitas sehingga Bangunan ini kan bangunan air Bangunan apa Sipil basah Sehingga 1,4 itu harus 1,4 gitu Harus 1,4 Karena kualitasnya Sudah kita perintukan Untuk saluran itu Dengan Adukan semen 1,4 Batu gunung itu sangat merusak Kualitasnya tidak baik Kemudian kalau ada campuran tanah Batu yang kotor ya Batu yang kotor dengan tanah Jangan sampai dipakai Pak, ini batu apa nih Pak? Ini Pak Batu gunung apa? Ini Gak, gak, gak bisa tuh Gak bisa Harus diperbaiki Pertama itu lantai bak Seperti yang tadi saya sarankan Modelnya Seperti ini Kemudian Dengan Tujuan agar Nanti itu dengan sendirinya Air bisa Air dengan sedimentasi bisa Berada di tengah-tengah gitu Jadi mudah nanti dibersihkan Diangkat pipa Langsung dia masuk ke situ Nah itu tujuan intamanya Kemudian yang pipa yang di dalam itu Harus dipotong Kemudian diperhalus lagi kembali Di finishing kembali Seperti itu Jadi itu Mengambil Ruang lagi itu Mengurangi tekanan lagi itu Masuk di pipa Kalau seperti itu Jadi ingat Pak Nanti sebelum Misalnya dicoba Jangan masukkan dulu air Ke penstock Sebelum dibersihkan yang dibaki itu Bersihkan dulu itu Ingat itu selalu itu Kemudian yang Ini untuk ini Tadi Sudah dibongkar Dibuatkan seluruh Kesana Seperti itu Ya dibongkar itu Yang berapa senti ini Dibongkar Pipa itu Ah pipa Seluruh 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 Kasih lipat Seluruh Untuk pekerjaan nanti Pipa pesat Atau Penstock Biasanya bilang penstock Pipa pesat Atau Saluran Masuk turbin Jadi nanti Dimulai dari Bak penenang Pak ya Diluruskan Ke Tengah ini As Daripada Rumah turbin Jadi nanti Di belakang Di sini Di ikat Di beton Di dalam Tapi pakai tulangan Pak ya Pakai tulangan Di dalam Supaya Supaya Nanti Di tulang Di sini Supaya Jangan bergetar Jadi harus kuat Di belakang Pak ya Ini sudah Mungkin ini Nanti diluruskan Dari atas Ini kan ada Bengkok ya Mungkin Diluruskan Tidak usah Pakai elbow di sini Kalau memang Tapi Harus por Nanti Por top Atau stop Tiang dari bawah Ya bisa Pasang batu Dari Dibantu Dilihat dulu Lurusnya Lurusnya Sambung Di sini Kalau posisinya Yang bisa ditanam Ya bisa ditanam Yang seperti yang tadi Saya sarankan Untuk Untuk Bagian Luar Rumah turbin Untuk Kerapihan Supaya Tanah Yang di depan Penstok ini Bisa digali Kemudian Dipasang tanggul Agar Mencegah Erosi dari Atas Kemudian Sekeliling rumah turbin Dipasang Saluran Drenasa Agar Air yang Air hujan Bisa Mengarah ke Saluran yang tadi Sehingga Sehingga Rumah turbin Tidak tergenang Seperti ini Coba lihat Ini Pasti karena Air sering masuk Disini Seperti ini Kejadiannya Kalau ada Drenasa di luar Pasti tidak akan Masuk disini Nah ini jendela Dipindahkan saya Disini Buatkan saya Disini Tidak ada fungsinya Ini Karena disini Nanti Trust block Disini Saluran pembuang Saluran pembuang Saluran pembuang Dari Penso ke turbin Turbin dibuang Ke sungai Jadi itu Saluran Pembuang Terlice Progresnya Ya tidak terlalu Terlambat Cuma dibandingkan Yang lain Ya Di antara Tujuh ini Ya mungkin Urutan dua Dari bawak Tiga dari bawak Ya Jadi Ya Transportasi Ya oke Nanti kalau saya datang Bulan depan lagi Sudah Oke Sisa 99% Ya Pelaksanaan Dudukan Turbin pak Sama generator Sebaiknya pak ya Kan ada tulangan pak ya Ada besi Di dalam Ada besi Angkernya itu Harus Diposisikan ke bawah pak ya Dengan samping Sudah lakukan pak ya Sudah Nah Terus Ini kan turbin pak ya Ini nanti dinamo Dinamo dengan ini Akan ada hubungannya Dengan pambil pak ya Jadi sebaiknya yang Dudukan dinamo itu Harus ada tulangan juga pak Ada angker Angker ke bawah Megang besi itu Sama angker Pak ya Supaya getarannya nanti Antara ini dengan ini Tidak Tidak Lompat-lompat Goyang-goyang Goyang-goyang Ya Sebaiknya angker Yang ke bawah itu Harus megang besi pak Yang disini Megang besi Jangan Daging beton Yang memegang angker Harus ada besi yang memegang angker Ya gitu Supaya nanti Pada saat anu Tidak Goyang pak Kayak gitu Mungkin kalau ini Sudah dilakukan ini Bisa Tulangan rangkap Artinya Dia bersusun Untuk posisi ini Karena ini sudah dicor Berikut ke enam Adalah Kabel Dengan Tiang 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 listrik itu Panjang 7 meter Sesuai dengan desain Jadi kabelnya disini Adalah 4x25 Milimeter Itulah tahapan-tahapan Peltema yang ada Di desa Osango Selamat menikmati